Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Saya Heiru Nazwa dari PGMI 6C akan melakukan uji coba atau praktikum perubahan energi salah satunya yaitu perubahan energi kimia menjadi energi gerak nah sebelum memulai praktik hari ini praktik hari ini kita membutuhkan alat dan bahannya yang pertama kita butuhkan adalah baskom berisi air baskom berisi air terus kita butuhkan kertas bekas kalau bisa harus yang dua warna seperti ini ya biar bisa dibedakan dimana yang pakai zat kimia dan yang tidak selanjutnya ada pasta gigi dan alatnya ada gunting untuk memotong membentuk perahu nah yang pertama-tama kita lakukan adalah memotong kedua kertas ini menjadi bentuk perahu bahan-tama kita selamat menikmati selamat menikmati setelah kita bentuk jadi kapal salah satunya bagian di bagiannya ini salah satunya yang teraku berwarna biru kita oleskan pasta gigi di belakangnya kita oleskan dan dibarkin ke seluruh badan kapal seperti ini ya ini yang biru dipakaikan pasta gigi dan yang putih tidak dipakaikan pasta gigi sekarang kita akan tes kita tes ya perbandingan antara perahu yang biru dan perahu yang putih kita taruh pelan-pelan disini selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati kita olesi yang warna biru ini pakai pasta gigi di bawahnya selamat menikmati selanjutnya kita masukkan kedua sertai sini ke dalam air ya untuk mencoba terlihat dari kedua permainan umum kedua kertas ini kertas yang putih yang diberikan pasta gigi di belakangnya bergerak mundur mulai bergerak mundur lebih cepat ya Nah sedangkan kertas yang berwarna biru ini tidak dipatahkan pasta gigi tetap diam di tempatnya harus tersebut menunjukkan pemutian bahwa adanya perubahan energi kimia menjadi energi gerak seperti hal disini Nah itu dia percobaan kita ini yaitu mengetahui perubahan energi kimia menjadi gerak Nah kenapa sih kertas itu bisa bergerak karena dipakai ke pasta gigi karena terjadi adanya koherensi antara molekul air dengan lapisan tipis seperti itu nah praktik kegiatan ini bisa dilakukan di rumah bisa dilawannya sendiri ataupun dengan bantuan orang tua ya sebaiknya dengan bantuan orang tua karena kita harus ada namanya pemotongan yang membuat raku seperti itu nah cukup sekian untuk aktifkan kita hari ini percobaan kita hari ini semoga bermanfaat Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh